Hai sahabat Rocky, bertemu lagi dengan saya Rich Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mereview sebuah silinser kenalpot Dimana saya telah membeli silinser kenalpot yang bermerah DSM Silinser kenalpot ini saya beli dengan harga hanya Rp. 85.000 saja guys Yang notabene adalah Rp. 100.000 ke bawah lah ya untuk kenalpotnya Untuk memastikan apakah kenalpotnya worth it ataupun tidak, simak videonya oke Tapi sebelum masuk ke videonya, tolong support channel saya untuk mencapai 1000 subscribe Dengan cara like, share, dan subscribe oke Kita tidak perlu berlama-lama, langsung kita ke videonya, check it out Ini dia guys, paketan silinser dari DSM Original DSM ya Dimana toko DSM ini, merek DSM ini menjual berbagai macam kenalpot Baik itu kenalpot full system ataupun silinsernya saja Mereka menjual kenalpot untuk berbagai jenis sepeda motor Tidak perlu berlama-lama, langsung kita unboxing aja oke Setelah saya membuka bagian kemasannya, disini sudah terlihat Sebuah silinser dari DSM Lalu kita ambil silinsernya dari dalam kartus ini guys Aduh, seri Upset dah Jadi ini silinsernya Disini sudah tidak ada apa-apa lagi ya Sudah kosong guys Lanjut ke bagian silinsernya Ini adalah bagian silinsernya Oh, kita disini sudah terlihat ya Mendapatkan satu buah stiker DSM Dan disini pun terlihat merah DSM Original DSM Racing Oke, kita buka Kita buki-buki silinsernya Dari dalam plastik ini Ini sudah tidak ada apa-apa lagi ya Hanya tinggal plastik ini saja Plastik ini kita singkirkan Kita berlanjut kepada Apa itu? Oh, kita disini mendapatkan dua buah pair teman-teman Di sini kita juga sudah disebutkan di awal Kita mendapatkan satu buah stiker ya Setelah stiker DSM Original muffler DSM Racing exhaust Boyolali susu Nggak tahu nih belakangnya kok ada susunya ya gitu Dan sudah jelas ini produk dari Boyolali Kita mendapatkan satu buah stiker Dan tentunya dua buah pair Oke Lalu kita lanjut kepada bagian intinya yaitu silinsernya Nah, seperti ini teman-teman Untuk di silinsernya Meraknya original DSM Racing Boyolali susu Saya nggak tahu logo disini kok berbeda dengan yang ini gitu ya Atau mungkin logo ini adalah logo yang lama Sedangkan yang ini adalah logo yang terbarunya Saya juga nggak tahu teman-teman Tapi tidak masalah Lanjut ke silinsernya Di sini terlihat Untuk kelas-kelasan bagian depan Bagi saya ini terlihat rapi ya teman-teman Lalu ini bagian dalamnya Bisa dilihat Seringannya itu Full ya teman-teman Jadi tidak setengah seringannya Rapi lah ya Untuk Kenal pot Maaf untuk silinser dengan harga yang murah ini Segini sangat worth it lah Lalu disini ada dudukan untuk bracket Ini juga terlihat rapi Untuk bagian belakang Lalu las-lasannya Untuk bagian belakang Ya Untuk kelas-lasan bagian depan dan juga belakang Ini sangat rapi ya teman-teman Nah Lalu untuk lubang inlet Lubang inlet ini Saya memesan yang berukuran 38 Karena Header yang dipasang di siroki itu Menggunakan header 38 ya teman-teman Jadi saya juga memesan Kenal pot ini Silinser ini Yang berukuran inlet 38 Untuk bahan lumayan tebal ya Lumayan tebal Kalian bisa lihat Ini pasti tidak mudah penyok nih Ya Untuk glass wool Di dalamnya sangat padat Lalu untuk saringan dalam Ini bertipe full ya Nah seperti itu teman-teman Oh iya teman-teman Disini saya membeli Silinser DSM ini Dengan harga Rp. 85.000 saja Menurut saya Untuk silinser dengan harga Rp. 85.000 Yang notabene Di bawah Rp. 100.000 ini Sangat worth it ya teman-teman Kenapa saya bilang worth it Untuk yang pertama Karena disini Silinser ini memiliki Bahan yang Tebal ya Ini pasti tidak akan penyok Ketika kita mengganti Apa namanya Glass wool pada Dalam silinser ini Karena kan biasanya Kalau bahannya tipis Ketika kita mengetok Bagian sini Ataupun bagian sini Untuk melepaskan Kedepan ataupun belakangnya Ketika kita mengganti glass wool Itu bisa terjadi penyok Teman-teman Hasilnya nanti Kalau penyok Ketika kita memasangkan Kembali ke Hidr Itu akan susah Teman-teman Itu yang pertama Bahannya tebal Yang kedua Untuk finishing ini Menurut saya Lumayan rapi Ini lumayan rapi Keren juga sih Tapi disini Sangat disayangkan Untuk bagian Dudukan bracket ini Agak tipis Agak tipis Semoga aja Ini kuat Untuk yang kedua Itu Untuk yang kedua Pada bagian finishingnya Ini rapi Lalu yang ketiga Yang tentunya Harga ini Murah Dan kita mendapatkan Stiker Dan juga Pairnya Untuk pernak-pernak bonusnya Seperti itu guys Mungkin Di channel youtube juga Sudah Sangat banyak sekali Ya teman-teman Orang yang Mereview Kenalpot DSM ini Sudah sangat banyak Gitu ya Namun Saya sangat penasaran Gitu Ketika saya Gak sengaja Gitu ya teman-teman Melihat Review Kenalpot DSM ini Kok Kenalpot Harganya murah Gitu ya Makanya saya penasaran Makanya saya cepat Membeli Gitu Dan mereviewnya Dan memang Ketika saya Melihat secara fisik Ini Sangat oke lah Worth it banget Gitu Buat harga Di bawah 100 ribu Ya teman-teman Mungkin Saya tidak akan bisa Menampilkan Video saat pemasangan Saya akan Melihatkan Dan juga Cek sound Bagaimana Suara Si Roki Ketika dipasang Silinser ini Lalu bagaimana Penampilannya Ketika si Roki Menggunakan silinser ini Untuk Panjangnya sendiri Saya ini Memesan 30 cm Tapi Gak tau ini Pas Gak tau Enggak ya Tapi Ketika saya Diukur Dengan kenalpot Yang sekarang Saya sedang pakai Silinser Dari Krimpy Silinser ini Lebih panjang Seperti itu Guys Oke Untuk video review Cukup-cukup sekian Jangan kemana-mana Nanti di akhir video Saya akan Menyertakan Video saat Check sound Dan juga Link deskripsi Pembelian Oke Bye-bye Ini dia Penampakan Si Roki Ketika sudah Dipasangkan Silinser Dari DSM Untuk Dari Loop Menjadi Seperti ini Oke Oke Disini Lihat Untuk Silinser Ini Sangat Panjang Dan Lumayan Besar Ya Teman-teman Untuk Lubang Bagian Belakang Pada Inlet Yaitu Inlet 38 Mungkin Untuk Yang Depan Ini Sepertinya Memiliki Ukuran 50 Kalau tidak Salah Dan Panjang Kenal pot Dan panjang Silinser ini Panas 30 cm Oke Tidak perlu Berlama-lama Langsung Kita Lanjut Ke Sesi Check sound Ini Ini Adalah Suara Saat Laksang Ya Teman-teman Coba Kita Keber Keber Dikit Ya Dikit Rasa oke untuk Jackson cukup sekian aja tapi menurut saya shiroki ketika dipasangkan silinser dari DSM ini suaranya tidak terlalu berisik teman-teman kalau menurut saya suaranya sama ketika shiroki menggunakan silinser dari CLDC2 yang kemarin tuh yang pernah saya review kalau kalian ingat ketika lamsang suaranya tidak terlalu berisik tapi ketika di RPM atas suaranya teriak gitu dan jujur saja ini untuk apa namanya tarikan pertama tenaganya kurang mungkin karena diameter silinsernya ini panjang ya tapi ketika RPM tengah ke atas itu powernya terasa sekali teman-teman jadi ketika di RPM bawah itu ngantuk dari tengah ke atasnya itu yang lebih enak gitu guys kalian bisa lihat ya menurut saya sekali lagi kerapot silinser berharga dengan harga Rp 85.000 ini sangat worth itu ya teman-teman untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi cukup sekian video ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh